Halo teman-teman Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Hari ini selasa 22 November jam 5 sore, sebentar lagi Argentina main ini, kita akan ngulik saham WHA. Kenapa saya memilih saham WHA? Karena hari ini beberapa alumni Profita tersenyum lebar. Karena WHA ini teman-teman sudah masuk channel Telegram Profita sejak tanggal 7 November. Mari kita lihat channel Telegram Profita teman-teman. Nah inilah channel Telegram Profita, jadi Profita tadi jam 2 lebih 4.05 sore, itu bilang, uhui hari ini diangkat sampai break resisten. Selamat yang punya, silakan boleh dipanen dulu. atau yang masih sabar, hold, silakan naikkan support ke 120. Silakan dikawil masing-masing ya. Happy Profit, saat itu WHA di 128. Dan ini sudah kita bahas WHA ini sejak tanggal 7 November teman-teman. 7 November kita bahas, kita bilang asing beberapa kali beli tanpa jual. Nah di beberapa video saya juga sampaikan bahwa kalau ada saham yang harganya turun, kemudian asing beberapa kali beli tanpa jual, itu menarik. Dan ini kejadian di saham WHA. MAJD masuk area positif, volume masih kecil, yang tertarik cicil dulu. Silakan terapkan money management dengan bijak, boleh antri berdarit ke bawah. Supportnya di 107 dan saat itu harga WHA di 114. Jadi kita bilang cicil dulu dan antri berdarit ke bawah. Dan ternyata memang betul, setelah kita alert, saham WHA ini turun teman-teman. Nah, sekarang mari kita kulik saham WHA lebih lanjut teman-teman. Oke, ini adalah tampilan saham WHA. Nah, kenapa Profita itu waktu itu nge-share saham WHA? Karena selain ada asing beli tanpa jual, itu kita juga menemukan bahwa saham WHA ini teman-teman, ini bullish divergent. Yaitu ada ketidaksesuaian antara pergerakan harga dengan MACD. Harganya turun, MACD naik. Yaitu kejadian mulai dari tanggal 2 September. Waktu itu harganya itu di Rp125, kemudian dia harganya turun teman-teman. Turun gitu kan. Tapi pada saat turun ini teman-teman, ini MACD-nya naik. Perhatikan MACD-nya, ini MACD. Pada tanggal 2 September ini MACD-nya itu ada di area minus 0,865. Kemudian perhatikan pada saat dia turun harganya gitu kan. Waktu harganya 111 itu MACD-nya di minus 0,497. Jadi dari minus 8 naik. Tapi harganya turun. Ini kan turun ini. Gitu kan. Nah ini turun. Jadi kalau kita gambar. Kalau kita gambar, ini turun teman-teman. Nah ini kan turun nih. Tapi MACD-nya naik. Nah ya kan. Nah MACD naik. Jadi ini disebut dengan bullish divergent. Setelah itu kita ikutin nih saham-saham si WHA ini. Kemudian dia mau baru menunjukkan sinyal beli. Yaitu ya pada tanggal 7 itu. Yaitu pada saat MACD-nya positif. Ya kan. MACD-nya positif. 0,95. Dan bagi teman-teman di channel YouTube ini kita sudah pernah bikin bahasan tentang bullish divergent. Teman-teman silahkan cari saja. Contohnya kita contohkan itu saham si WHA waktu itu. Silahkan teman-teman cari. Dan pada saat dia ini turun teman-teman, volumenya perhatikan. Hilang. Nggak ada volumenya. Perhatikan juga sama dengan ini. Jadi pada saat dia turun, volumenya hilang. Ini kalau kita ngomongin teori volume and price. Volume and price teori. Ini disebut dengan saham yang istirahat. Jadi pada saat turun, volume nggak ada. Ini sebenarnya sahamnya ini sedang istirahat. Apalagi ditambah asing beberapa kali beli tanpa jual. Maka itulah dasar kenapa tanggal 7 kemarin Profita nge-share saham WHA ini. Dan sekarang sudah profit gede ini. Data 10%. Lumayan. Ini kalau kita hitung tanggal 7 kita beli sampai hari ini, profitnya sudah 12%. Lumayan. Sekarang pertanyaannya, apakah saya boleh ngejar hari ini naik 16,5%? Apakah boleh saya kerjar? Maka kalau pertanyaan itu disampaikan, kita perhatikan dulu teknikal yang lain. Yang pertama, ini volumenya gede banget. Volumenya sudah naik lebih dari mungkin 10 kali lipat. Volumenya sebelumnya itu hanya 343, hari ini 14 juta. Itu yang berapa kali lipat? Itu hampir 30 kali lipat lebih. Maka ini menarik. Tetapi bagi teman-teman yang tipikal low risk, nggak berani ambil risiko. Jadi, baik-baik menurut saya tunggu teman-teman untuk saham ini supaya istirahat dulu. Kita perhatikan. Mungkin ini akan kejadian pola seperti ini. Ini akan kejadian sama. Dia naik tinggi, ada rambutnya, volume-nya gede. Jadi, teman-teman kalau mau low risk, itu teman-teman sabar dulu. Tunggu dia istirahat dulu. Jadi, kalau kita gambar, teman-teman tunggu seperti ini gambarnya teman-teman. Nah, teman-teman tunggu seperti ini dulu. Istirahat dulu gitu kan. Kemudian dia centil. Nah, baru naik pada saat centil itu. Tetapi bagi teman-teman yang high risk berani ambil risiko, teman-teman bisa mulai HK besok. Dasarnya apa? Karena stokastiknya saat ini sedang di area 30-an. Baru di 36. Masih belum masuk kategori mahal. Masih masuk kategori murah 36. Nah, itu dasarnya, teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan, apa namanya, bowlingernya pun sudah membuka. Nah, ini salah satu tanda saham yang layak beli adalah volume membuka, maaf, bowlinger membuka, volume gede itu kita bisa beli. Dan ini sudah masuk sinyal itu. Kemudian kalau kita lihat ACE-nya pun juga hari ini sudah masuk sinyal beli, teman-teman. Karena warnanya hijau, motong MA13, volume gede, MA3 di atas 0. Sudah masuk. Kan telat, kan? Jadi, teman-teman, kalau tipikalnya teman-teman low risk, tunggu dulu. Tunggu dia istirahat dulu seperti saya gambar tadi. Tunggu dia istirahat dulu. Tapi, bagi teman-teman yang berani ambil resiko, besok bisa HK. Opening bisa HK. Untuk swing. Karena ini juga MA5 sudah motong MA60 dan MA20. Dan MA20 pun sudah motong MA60. Jadi, sudah ada tanda-tanda pembalikan arah. Karena MA20 sudah mampu motong MA60. Jadi, sekali lagi, teman-teman, apakah saya harus beli? Apakah saya tunggu dulu? Jangan tanya saya. Tanya ke diri teman-teman masing-masing. Saya tipikal yang seperti apa? Apakah tipikal yang berani ambil resiko? Apa tipikal orang yang tidak berani ambil resiko? Semuanya ada konsekuensinya masing-masing. Begitu, teman-teman. Dan kalau teman-teman ingin belajar lebih detail tentang technical analisa, tentang police divergen, tentang bandarmologi, dan seterusnya, saya ingin sampaikan bahwa di Profitait itu ada kelas privat, teman-teman. Kelas privat Profitait itu bergaransi 100% uang kembali. Apabila teman-teman tidak mampu melakukan analisa mandiri hingga cuan. Menarik bukan? Berikut informasi tentang kelas privat Profitait, teman-teman. Saya akan share informasi tentang kelas privat Profitait dulu, teman-teman. Jadi, inilah kelas privat Profitait, di mana kelas ini cocok bagi siapa saja, bagi yang masih pemula, yang masih nol putul, maupun yang sudah trading, tapi belum nyaman, masih sering cut loss, dan seterusnya. Kelas privat Profitait ini membahas mulai dari definisi saham, teman-teman. Jadi, definisi, gom-shark, e-reward, dan seterusnya. Typical trading yang cocok dengan aktivitas, dan seterusnya. Kemudian juga ada materi inti, meliputi dari pertanyaan, lima pertanyaan dasar, yaitu beli saham apa, kapan beli, kapan jual, berapa harga beli, berapa harga jual. Termasuk juga ada materi tentang money management, dan skil logis trading. Jadi, kelas privat Profitait itu sangat lengkap materinya, mulai dari nol sampai mampu melakukan analisa, hingga cuan. Kenapa privat Profitait? Karena yang pertama, bahasanya disampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana, istilah-istilah yang membumi, bukan pakai bahasa langit yang nggak dinengerti. Jadi, mudah dipahami oleh siapa saja. Yang kedua, waktunya fleksibel dan one-on-one. Ini yang menarik, dan kayaknya nggak ada di kelas lain, selain Profitait, waktunya fleksibel dan one-on-one. Artinya, satu peserta itu satu mentor. Nanti teman-teman bisa janjian nih sama mentornya. Kapan kita mau mentoring nih? Jadi, sangat cocok bagi teman-teman yang sangat sibuk. Yang ketiga, materinya berupa video yang mana video ini bisa diulang-ulang. Sehingga teman-teman kalau lupa, tinggal kulik-kulik lagi videonya, kemudian dipelajari lagi. Dan yang keempat, ini juga menarik, ada rekaman sesi mentoring. Jadi, pada saat mentoring itu akan direkam, dan rekamannya diberikan kepada peserta. Sehingga teman-teman nanti kalau lupa, tinggal dikulik lagi kemarin, ah ya masalahnya ya. Kenapa ya? Saya belum jelas ya. Nanti itu bisa dikulik lagi dari rekaman sesi mentoringnya itu. Dan yang paling menarik adalah nomor lima dan nomor enam ini, yaitu peserta dijamin bisa melakukan analisa hingga cuan. Kalau nggak sampai bisa melakukan analisa hingga cuan, uangnya akan kita kembalikan 100% utuh. Menarik bukan? Dan fasilitasnya juga nggak main-main, teman-teman. Yang pertama, free join channel rekomendasi saham harian Profita. Tadi yang ada di awal video ini. Jadi, teman-teman nanti bisa masuk ke channel itu free, nggak ada biaya lagi, dan memang channel itu khusus untuk alumni Profita. Teman-teman nanti bisa ngulik-ngulik saham yang sudah dikulik sama tim Profita, tinggal dianalisa sedikit, kemudian disuaikan dengan tipikal tradingnya. Enak bukan? Yang kedua adalah free join live trading Profita. Jadi, Profita itu ada event live trading di jam bursa, yang mana teman-teman nanti bisa ikut dan bertanya bagaimana sih analisa saham di saat jam bursa sedang berjalan. Asik banget. Yang ketiga, free konsultasi personal dengan tim Profita. Dan ini kayaknya nggak ada di tempat lain. Jadi, teman-teman nanti bisa jabri langsung dengan mentornya bagaimana analisa saham ini, saham ini potensinya gimana, dan seterusnya bisa jabri-jabri langsung. Yang keempat, free update materi baru bilang ada. Jadi, teman-teman jangan khawatir di Profita itu bayar sekali untuk seterusnya. Profita sudah ada sejak tahun 2016, tapi privat online ini ada sejak pandemi tahun 2020. Oke, yang kelima adalah free join ruang diskusi Profita, yaitu adalah grup alumni Profita, yang mana teman-teman nanti di situ bisa tanya-tanya, bisa diskusi dengan sama trader alumni Profita. Menarik bukan? Apabila teman-teman tertarik, silakan kontak nomor 08203-789-5928. Demikian informasi tentang kelas privat dan kulit-kulit saham WH. Teman-teman, saya tidak lupa mengingatkan, jangan percaya begitu saja bisa sampaikan. Mungkin kita beda tipikal. Perhatikan disclaimer yang ada di hari video ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih.